Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih kehadiran teman-teman media di Cemara 19 ini. Syukur kita semua hadir dalam keadaan sehat walafiat. Dan memang di Cemara 19 pada saat ini terlihat tersibukannya meningkat. Ini berkaitan dengan rasa syukur kita karena kita memperoleh hasil yang sangat baik di Pilkada Jakarta 2024. Saya selaku Ketua Timses, terima kasih di dalam bagi Pak Sekretaris dan Jukur kita dan semua teman-teman yang menunggu kita selama Pilkada ini. Seperti kita ketahui bahwa kemarin paslon kita, Mas Pram dan Bang Dul juga sudah mendeklare bahwa karena pada per 28 November kemarin Perhitungan yang dilakukan Pilkada di KPUD Jakarta itu terhadap formulir C ya Hasil KWK per kemarin itu sebenarnya sudah masuk 100% TPS Dan seperti disebutkan hasilnya bahwa paslon 03 mendapatkan 2.183.577 suara atau sama dengan 50,07% Hasil rekap kita? Ya, rekap kita dan juga ini mengacu pada formulir C yang dilakukan real accountnya oleh KPUD Jakarta. Dan artinya dengan hasil yang dicapai tersebut Sesuai dengan Undang-Undang nomor 29 tahun 2007 dan Undang-Undang DKJ nomor 2 tahun 2024 Dimana Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang dipilih secara langsung melalui pembelian kepala daerah Dengan perolehan lebih dari 50% plus satu suara itu yang dinyatakan memenangkan Pilkada DKI Jakarta Dan dengan hasil yang 50,07% maka kita menyatakan bahwa Pilkada DKI Jakarta berjalan dalam satu putaran Dan dengan itu, itu seriring juga karena dari lembaga independen yang melakukan penghitungan juga Jaga suara itu menghasilkan presentasi yang sama Untuk pasangan 03 yaitu sekitar 50,07% Dan untuk itu, kita semua disini dalam rangka mensyukuri anugerah Tuhan yang Maha Kuasa Karena perjuangan kita bisa membuahkan hasil seperti yang kita harapkan Dan tentunya ini juga kemenangan untuk warga Jakarta Dimana sudah memberikan suaranya kita apresiasi luar biasa Warga Jakarta menentukan nasib 5 tahun ke depan dengan hati yang jernih Pikiran yang jernih dan juga akal yang luar biasa hebat Jadi saya selaku ketua tim SES Mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk seluruh warga Jakarta Yang sudah berpartisipasi dalam Pirada 2024 ini Dan kita bersyukur juga dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman Partai pendukung, kemudian relawan-relawan juga Dan kita juga menyatakan terima kasih untuk penjelanggara pemilihan ini KPUD, kemudian dari Bawaslu Yang sudah mengawasi dan menjaga Serta melaksanakan Pilkada Jakarta dengan tertib aman dan damai Dan kita akan mengikuti proses Penghitungan berjenjang selanjutnya Sampai nanti akan resmi diumumkan oleh KPUD 15 Desember Tanggal paling terlambat Paling lambat perkiraan adalah 15 Desember 2024 Mungkin itu dari saya, mungkin ada yang ditambahkan Menegaskan kembali saja Bahwa si rekap telah mengupload C1 100% Oleh pihak KPU Hal yang sama juga kita rekap dari Saksi-saksi Dari 14 ribu lebih saksi kita di TPS Dari jumlah si rekap Yang kita rekap dalam bentuk suara Tadi sudah disampaikan oleh Cak Lontong selaku ketua Tim pemenangan Bahwa kita Paslon 3 memperoleh 2.183.577 suara Atau dalam persentase 50,07 Ini tanpa margin error Ini 100% Merekap dari C1 yang kita peroleh Maupun merekap Perolehan suara dari si rekap yang ada Dan ada margin errornya Kemudian Paslon 1 memperoleh 1.718.408 suara 1.718.408 suara 1.718.408 Atau 39,40% Kemudian Paslon 2 459.283 suara Atau 10,53% Perhitungan ini dalam perhitungan kami Tanpa margin error Maka kami bisa menyebutkan Bahwa Paslon 03 telah memenangkan konsentrasi Dengan suara mendapatkan 50% Plus 50% plus 2.918.403 suara 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 Tetapi tadi Cak Lontong juga menyatakan Kita tetap menghormati Keputusan KPU yang saat ini Melakukan perhitungan berjenjang Di tingkat kecamatan 44 kecamatan Kita kawal Baik saksi dalam maupun saksi luar Kami terima kasih Terutama juga ke Paslon 0 Dan Ya Karena kita sudah berkontestasi dengan baik Dan Seperti kita sampaikan bersama Ini Sebuah kontestasi Tentu saja Ada yang menang Ada yang kalah Dan kita akan menyikapi dengan bijak Dan kita berharap Semua juga menyikapi dengan bijak Dan kita juga berterima kasih Karena Dari Pasangan 02 Sudah juga mengucapkan selamat juga kepada kami Jadi Itu bentuk apresiasi bahwa Kita saling menghormati Apapun hasil dari Pilkada DKI Jakarta Yang mengucapkan selamat siapa Cak? Pak Dharma Pangrekun Secara ini Menyatakan juga Bisa dilihat itu Beliau Ini malah Nyundul-nyundul Kakit Kakit saya Jadi Dan kita berharap Ini adalah hal yang mengembirakan Tentunya buat Pasangan 03 Tetapi kita juga mengimbau kepada Pendukung kita Relawan-relawan kita Untuk menyikapi ini dengan bijak Jangan terlalu berlebihan Karena seperti kita lihat Sudah banyak sekali karangan bunga yang dikirim ya Ke beberapa tempat Termasuk di Cemara 19 ini Di gedung DPRD DPRD Kemudian kebalik Kota Kerelawan di Dipo 72 juga Jadi terima kasih itu bentuk Dukungan Apresiasi terhadap Perjuangan kita Dan kita tetap menghimbau Semua pendukung Relawan Sebahagia apapun kita Kita jaga kondusivitas Kita jaga Situasi tetap Aman Damai Dan Tertib Jadi itu yang Kita sampai Amin Amin Tadi ada Parangan bunga Tertulisnya dari Maruara S Wah Ini simbolan Nah Kalau Yang di depan tadi Kita sebutkan tertulis Maruara S Ya karena itu Dari yang mengirim Kita sendiri Nggak menerima Nota pengirimnya siapa Dan juga tidak ada kartu Nama yang diberikan Jadi ya Dibaca seperti yang tertulis saja Kita juga tidak Tahu itu siapa Kalau RK siapa Kalau RK Mungkin dari Rukun Kampung Sekitar Mungkin dari Roiki Nasi Kalau ditanya Yang mengirim bunga Kan Ya kita Juga hanya bisa melihat Dari yang tertulis Di Papan Bunga itu Jadi kalau itu Maruara S S nya siapa Kita juga RK juga Siapa Mungkin Memang Kalau mungkin Memang Beliau Pasti nanti akan Mengkonfirmasi Oke Mas Arya Kemarin DPP-PDIP itu Mengungkap Katanya ada Pelanggaran yang dilakukan oleh PJ Gubernur DKI Karena merotasi Jabatan Belasan camat Di jelang-jelang Pencoblosan Diduga itu Untuk memenangkan RK Nah karena ini kan Mas Pram dan Bang Dul Dalam perhitungan internal Sudah Di atas 50% Apakah akan menindaklanjuti Dugaan pelanggaran itu Nah hanya Pidana pemilu Dengan pidana yang lain Kan beda ya Kalau ada pelanggaran Menang rotasi Itu tidak Dalam wilayah kami Sebagai tim pemenangan Itu silakan saja Nanti Proses dari Kementerian Dalam negeri Saya kira itu Apakah Apakah akan dilaporkan Kepada Menurut kita Ya Wilayahnya kita Tidak dalam Wilayah Wilayah yang lain Wilayah Pejabat Yang Mempunyai Jabatan Temporer Memang Dilarang Melaksanakan Memutasi Itu wilayahnya Tidak di wilayah Undang-Undang Pemilu Saya kira Mau kita tutup Dengan doa singkat Dari Silakan doa singkat Sebagai ucapan syukur kita Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati